Khawarij juga mereka hafal Al-Quran Khawarij mereka juga banyak menghapal apa? Al-Quran Al-Quran itu dihapalkan bukan untuk dihapalkan doang Tapi untuk diamalkan Betul banyak yang hafal Al-Quran namun tidak mengamalkan Bahkan sebagian orang-orang kafir mereka hafal sebagian surat-surat dalam Al-Quran Jadi yang penting adalah bagaimana pengamalan Al-Quran Bukan menghapalnya, menghapalnya itu sarana Kalau ternyata sarana tersebut tidak sampai pada tujuannya percuma Maka saya katakan Tujuan dari Al-Quran adalah mengamalkannya Kata Kata Fudil bin Iyad Rahimahullah ta'ala Sungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan Maka orang-orang hanya mencukupkan membacanya Dianggap sebagai praktik Al-Quran Padahal membaca itu cuma sarana Praktik yang kita harus pahami, yang kita praktekkan Jadi memang apakah benar orang yang hafal Al-Quran pasti masukkan Tidak juga, ada orang yang hafal Al-Quran, dia tidak tahu apa yang dia baca Ada orang yang baca Al-Quran, dia menyimpang dari isi Al-Quran tersebut Tapi diantara sarana untuk menambah ketakuan Hapal Al-Quran, tapi tidak menjamin bahwa si orang hafal Al-Quran pasti dia Masa surga, enggak Sampai jumpa Sampai jumpa